Halo saudara, kawan, sobat, andai tolan, sohibku yang baik hati, bapak ibu terhormat, saudara, seluruhnya. Nah, sekarang sesudah kita tempoh hari membahas tentang positifisme, sekarang kita akan membahas tentang positifisme logis. Duh, apalagi ini Pak Yunatan, kok ada logis segala, positifisme kan sudah jelas, semua peristiwa dinyatakan positif, bila itu adalah merupakan realitas yang ada secara nyata. Nah, sedangkan positifisme logis, gimana pula itu? Ini sudah pemikiran yang menghubungkan antara teori dan praktik. Ya, filsafat atau pemikiran teori itu harus dapat dibuktikan secara nyata realitasnya. Jadi kalau bahasa susahnya, yaitu filsafat harus mengikuti rigoritas yang sama dengan sains. Ya, bahasa sederhananya, filsafat dapat dibuktikan kenyataannya secara realitas. Suatu realitas itu betul-betul ada kebenarannya. Ya, kalau positifisme, bukan begitu. Suatu kebenaran adalah bila peristiwa itu betul-betul dapat dibuktikan kenyataan atau realitasnya. Nah, sekarang, devositisme logis, ya logika itu harus betul-betul dapat dibuktikan kebenarannya secara realitas. Realitas itu identik dengan sains itu, ada faktanya, ada buktinya secara nyata. Nah, itu bahasa mudah kita kaum awam yang belajar filsafat. Jadi, filsafat harus dapat memberikan kriteria yang ketat untuk menetapkan apakah sebuah pernyataan atau teori itu adalah benar, salah, atau tidak punya arti sama sekali. Jadi, teori-teori ngomong, ngalor ngidul semacam ini, kalau tidak ada realitasnya, dibuktikan secara ilmiah, secara ilmu, alam lah katakan begitu, karena positifisme itu identik dengan ilmu alam, benarannya dapat dibuktikan secara nyata, realitasnya. Nah, itu tidak dapat. Kalau tidak dibuktikan secara nyata, ya tidak dapat disebut sebagai dia betul kebenarannya. Teorinya berarti gugur alias salah. Nah, ini teori di positifisme logis. Jadi, kalau bilang itu salah, harus dibuktikan kenyataannya memang salah, enggak ada. Kalau dibilang enggak memiliki arti sama sekali, ya harus ada ya kenyataannya, tidak punya arti sama sekali. Jadi, harus ada realitas atau kenyataannya. Nah, itulah positifisme logis, yang sering disebut sebagai empirisme logis, empirisme rasional, atau juga neopositifisme. Jadi, positifisme baru. Oke, sekarang kita menginjak kepada yang langkah berikutnya tentang positifisme logis itu, yang secara sepintas kita baru mendengarkan orianya. Ada sesuatu, pasti ada awalnya. Ada sesuatu, pasti ada gagasannya. Ya, asal dan gagasan positifisme logis, itu bagaimana? Nah, para penganut positifisme, paham positifisme yang belum logis, kebenaran peristiwa dapat dibuktikan itu benar, kalau ada realitasnya dapat dibuktikan. Karena benar, selesai. Sains, mau pengetahuan lebih dekat dengan alam. Kalau positifisme itu. Para penganut paham positifisme itu memiliki minat kuat terhadap sains. Dan dia mempunyai sikap skeptis. Skeptis itu apa sih? Skeptis itu perbandangan negatif, perbandangan tidak percaya, minir, terhadap ilmu agama dan hal-hal yang berbau metafisika. Itu kita ingat kembali pada pelajaran positifisme yang kemarin. Jadi kalau segala sesuatu tidak dapat dibuktikan secara kenyataan, realitasnya ya itu sudah termasuk metafisika. Nah, metafisika itu ya para psikologi, paranormal hal-hal yang tidak dapat dilogis, tidak ada kenyataannya. Ya, itulah kita sudah tahu itu yang perlu rame antara pesulap anu dan melawan dukun-dukun itu. Ya, semacam itu. Nah, para positifisme meyakini bahwa semua ilmu pengetahuan haruslah berdasar suatu kenyataan logis yang berdasarkan fakta yang jelas. Jadi, secara logika pengetahuan itu dapat dibuktikan dengan fakta yang jelas. ilmu pengetahuan harus gitu. Logika ilmu pengetahuan harus berdasar adanya kenyataan yang mempunyai fakta yang jelas. Sehingga penganut paham ini mendukung teori-teori paham realisme, materialisme, naturalisme, filsafat, dan empirisme. Apalagi itu, Pak Yunatan, realisme, materialisme, naturalisme, filsafat, dan empirisme. Ya, nanti kita bahas lagi dah. Kalau begitu, dalam konten yang lain dengan judul Realisme, Materialisme, Naturalisme, Filsafat, dan Empirisme. Sekarang kita fokus ke Positivisme Logis. Teori Positivisme Logis yang saya utarakan di awal tadi, yang paling dikenal, antara lain, teori makna yang dapat dibuktikan. Penjelasannya sudah gamblan. Nah, teori ini menyatakan dapat disebut sebagai begini, suatu pernyataan. Tadi sudah saya jelaskan, sekarang saya ulangkan lagi. Suatu pernyataan dapat disebut sebagai bermakna. Suatu pernyataan dapat disebut sebagai bermakna. Jika dan hanya jika pernyataan itu dapat diverifikasi secara empiris. Dapat dibuktikan secara empiris. Empiris nyata. Ada buktinya. konsekuensi dari pendapat ini adalah, jadi semuanya harus ada konsekuensinya. Setiap pendapat pernyataan ada konsekuensinya. Semua bentuk wacana. Bahasa kerennya diskursus. Oh, diskursus. Wacana. Kalau orang filsafat bilangnya diskursus. Itu dah. Familiar kalangan filsafat itu yang tidak dapat dibuktikan secara empiris atau kenyataan yang ada faktanya, termasuk diantaranya adalah etika dan masalah keindahan. semua bentuk wacana yang tidak dapat dibuktikan secara empiris, termasuk etika dan masalah keindahan, tidak memiliki makna apa-apa. Sehingga tergolong ke dalam bidang metafisika. Aduh. Berarti semua teori etika, estetika atau keindahan, teori seni, ngomong ngalor ngidul tentang wacana pengamat mengatakan ABCD, keindahan, dan sebagainya itu ternyata menurut positifismologis konsekuensinya dengan antara belakang pemikiran seperti tadi, ternyata hal-hal yang sering kita lakukan, kita sukai, kita dengar, berteori, dan macam-macam itu tentang keindahan lukisan, tentang keindahan suatu lagu, itu tidak mempunyai makna apa-apa. Karena tidak ada bukti empirisnya, tidak ada bukti nyatanya. realitasnya. Tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Ada apa tidaknya. Maka itu masuk metafisika. Metafisika artinya sesuatu yang tidak jelas, tidak nyata, tidak ada buktinya. Ya, kayak pesulap versus dukun-dukun itu. Yang pesulap ingin membuktikan bahwa ini adalah fakta dan tidak bahwa yang dilakukan dukun itu adalah sebetulnya tidak ada dan mengada-ada dan sebagainya. Semacam itu. dianggap metafisika sesuatu yang tidak dapat dibuktikan. Metafisika semacam paranormal dan sebagainya. Itu menurut positif nyologis ini tidak dapat dibuktikan. Bahkan teori senang seni tentang keindahan, tentang etika dan semuanya itu masuk kelompok yang terakhir itu tadi. Metafisika. berarti sama saja dong pengamat seni dan sebagainya itu sama dengan dunia per dukunan. Aduh, kasihan. Metris gimana Pak Yung? Baik, ya, namanya filsafat itu kan selalu berbeda pendapat adalah hal yang biasa. Biasa. jika orang mempunyai pendapat ini, mesti ditelan mentah-mentah itu. Kalau Anda punya pendapat sendiri, ya buktikan. Anda bisa saling bantah-membantah. Ya, itu dalam istilahnya ya tampangannya bantah-membantah itu. Tapi artinya apa? Berargumen, berdialektika, berdiskusi, berdialog untuk mengasah pemikiran. Nah, bukan berarti bantah-membantah debat kusir, bantah-membantah menjadi satu. Bukan. Tapi artinya mencari posisi pemikiran itu secara kritis bagaimana untuk membuktikan suatu hal. Itu positifnya. Nah, makanya muncul kritik-kritik tentang positifisme logis itu ya hal yang wajar dan biasa. Dan bukan hanya positifisme logis yang dikritik. Semua hal dalam istilah dapat dikritik. Dan rata-rata pemikir-pemikirnya bisa mempertahankan pendapat. Iya kan? Nah, kita masuk kritiknya gimana? Kritik yang pertama. Ayo, kita masuk. Kritik yang pertama. Yaitu kritik teori makna positifisme logis. Waduh, ada juga ya. Kritik teori pemanaan positifisme logis. Ya, ada dong. jelas ada. Bagaimana itu? Mari kita dengarkan pembahasan ini. nah, tentang teori mana ini dapat dibuktikan seperti yang dinyatakan tadi, yang saya nyatakan tadi tentang positifisme logis, landasan dasar seperti itu. Kalau dia mengatakan pendapat tentang etika, semua bentuk wacana, dirkursus, diskursus, pendapat-pendapat yang teori-teori itu tidak dapat dibuktikan secara empiris, apa dia itu tidak berteori. Dia sendiri juga berteori positif logis itu tadi. Iya, kan? Berteori mereka itu. Teori itu mengatakan orang lain berteori tidak ada buktinya, ya, dia sendiri berteori. Nah, itu. Prinsip tentang teori makna yang dapat dibuktikan secara dinyatakan diatas itu sendiri tidak dapat dibuktikan secara empiris. Nah, Tidak ada buktinya sangat nyata teori tentang positif logis itu tadi. Bagaimana membuktikan omongannya dia tadi? Tidak ada wujudnya, tidak ada teori, tidak ada praktisnya, tidak ada empirisnya, tidak ada kenyataannya, tidak ada realitasnya. Makanya konsekuensi ini menimbulkan kritik yang pertama tentang teori tentang makna. Tidak hanya ini, masih ada kritik yang lain. Ayo kita kejar. Teori yang selanjutnya adalah kritik bukti teori positif logis. Aduh, Pak Yunatan, ini apa lagi kritik bukti teori positif logis. Begini penjelasannya. Masalah lain ini yaitu tentang pembuktian teori. pembuktian teori itu tadi. Kalau tadi tentang teori makna, makna dari omongan positif logis itu tidak ada maknanya karena tidak bisa dibuktikan secara empiris. Sekarang tidak cukup dengan makna atau petanda. Tetapi harus ada yang namanya pembuktian teori itu sendiri. Pembuktian teori positif logis yang dinyatakan itu tadi. Misalnya, misalnya masalah bentuk eksistensi positif. Ini contohnya, bila ada burung berwarna hitam, atau dalam bentuk secara umum negatif. Misalnya, tidak semua burung bermakna, berwarna hitam. Nah, eksistensi positif itu misalnya ada burung berwarna hitam. Anda enggak suka warna hitam? Baiklah, warna lain saja. Ini jaket cahaya yang luar berwarna hitam, yang dalam berwarna hijau. Oke, sekarang kita ambil bentuk eksistensi positif atau keberadaan positif. Misalnya, ada burung berwarna hijau. Loh, kok burung Pak Pak Yu? Konotasinya enggak enak Pak Yu. Yang lain dong, Pak Yu kan bilang pakai jaket. Nah, jaket saja. baiklah, misalnya eksistensi positif, misalnya ada jaket berwarna hijau. Dalam bentuk universal negatif, negatif secara umum, misalnya tidak semua jaket berwarna hijau. Ya, jelas tidak semua jaket berwarna hijau. Ada jaket berwarna hijau, itu keberadaan positif. Mantap keberadaan negatif, tidak semua jaket berwarna hijau. Mungkin hal ini akan mudah dibuktikan kebenarannya. Karena yang di sebelah saya tadi, dia memakai jaket berwarna hitam atau biru. Yang tadi jalan di sebelah saya tadi, yang lewat saya tadi, ya tadi, akan mudah dibuktikan kebenarannya. Karena dia tidak memakai jaket berwarna hijau, tapi jaketnya hitam atau jaket berwarna kiri. Tetapi masalah yang dinyatakan sebaliknya, yaitu dalam bentuk eksistensi atau keberadaan negatif, misalnya tidak ada jaket yang berwarna hijau. Negatif, tidak ada. Itu negatif. Tidak ada jaket berwarna hijau. Atau universal positif, misalnya semua jaket berwarna hijau. Nah, ini sulit sekali untuk dibuktikan. Sulit sekali dibuktikan tidak ada jaket berwarna hijau. Kebalikannya negatif, positif. Berarti semua jaket berwarna hijau. Ini universal positif. Teori ini sulit sekali dibuktikan. Di mana ada tidak ada burung yang berwarna hijau. Bagaimana cari tidak ada itu burung yang berwarna hijau. ada kenyataan. Burungnya juga ada. Jaket burung. Jaket yang saya omongkan itu bukan burung. Jaketnya hijau. Tidak ada. Jaket mana kita cari di mana-mana ada jaket yang berwarna hijau. Universal positif misalnya semua jaket berwarna hijau. Bagaimana semua jaket berwarna hijau? Nah, ini sulit atau tidak mungkin dibuktikan. Itulah namanya teori yang kedua yaitu teori dalam hal pembuktian teori. Kritik yang dimuncul kemudian itu hal pembuktian teori. Ada lagi yang itu sudah jelas ya dua yang pertama adalah teori tentang makna dan hal pembuktian teori. Nah, yang ketiga ini apa Pak Yona dan yang ketiga baik mari kita lihat kritik yang ketiga adalah nah kritik logika penemuan ilmiah. Kritik logika penemuan ilmiah. Bagaimana ini? Ini alternatif dari teori syarat pembuktian makna bahwa dengan membuat pernyataan ilmiah yang dalam bentuk yang dapat dipersangkalkan. Pertama topik ini bukanlah tentang membedakan antara pernyataan yang bermakna dan yang tidak. Tetapi untuk membedakan antara pernyataan yang ilmiah dari pernyataan yang bersifat metafisik. Nah pernyataan metafisik tidak harus tidak bermakna apa-apa. Tetapi sebuah pernyataan yang bersifat metafisik pada suatu masa karena pada saat itu belum ditemukan metode penyangkalannya belum tentu akan selamanya bersifat metafisik. Misalnya psikoanalisa psikoanalisis biasanya kita menyebutnya psikoanalisa tapi yang betul adalah menurut kamu sebesar bahasa Indonesia adalah psikoanalisis pada zaman itu tidak memiliki metode penyangkalannya sehingga tidak dapat digolongkan sebagai ilmiah tetapi suatu saat nanti berkembang menjadi sesuatu yang dapat dibuktikan melalui penyangkalannya maka akan dapat digolongkan secara ilmiah kasus ini sudah banyak dulu banyak kita mengatakan hal ini adalah takyul mitos pengobatan yang tidak ilmiah pengobatan yang melawan kedokteran tidak dapat dibuktikan ilmiahnya tetapi suatu saat dapat dibuktikan hal itu ilmiah contoh mutakir itu tentang apa misalnya tentang aku pungtur nah dulu dibilang itu tahyul dibilang mistis dulu dibilang anda roroh jahat tapi kemudian terbukti serai ilmiah maka masuk pembahasan ilmiah nah juga soal apa itu namanya feng shui ya dulu dinyatakan hal itu tahyul mistis dan sebagainya tapi kemudian ada pembahasan bahwa itu feng shui tidak demikian menurut anggapan awam itu tapi dapat dibuktikan cara ilmiah karena sebetulnya itu adalah ilmu tentang psikologi berhubungan dengan arsitektur nah logika penemuan ilmiah itu demikian jadi sesuatu yang dulu dianggap tidak ilmiah belum tentu selamanya tidak ilmiah kalau sudah dapat dibuktikan jadi ada tiga teori yang mengkritik itu tadi tentang positifisme logis bagaimana kira-kira sudah jelas bukan tentang positifisme logis jadi dari hal ini ilmu pengetahuan itu berkembang maka kita jangan skeptis meski ada positifisme ada positifisme logis ada penyangkalan dan sebagainya tetap bisa berpikir secara positif semua melatih kita untuk berpikir oke positifisme logis terima kasih positifisme logis membuat kami berpikir terima kasih